Intro 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 semangat pagi guys ketemu lagi di dongkrak botol channel kali ini dongkrak botol akan mereview traktor Mahindra 4025 untuk informasi traktor Mahindra ini dibuat di negara India tepatnya di kota Maharastra namun guys sebelum menyaksikan video ini jangan lupa untuk like share comment dan subscribe channel ini supaya semangat untuk upload video tiap hari langsung saja kita review untuk ban depan ini menggunakan ban 9,50 strip 16 dengan tekanan pressure ban depannya 210 kPa atau kilopascal kalau kita jadikan PSM mungkin ya sekitar 30 PSI lanjut ke ban belakang ban belakang ini menggunakan ukuran 12.4 strip 28 sedangkan untuk tekanan bannya kita bisa lihat di petunjuk bannya juga kemudian untuk serial number unit kita bisa lihat pada sisi kiri dari kursi operator kemudian untuk engine number kita bisa lihat di silinder block engine nah disitu ada marking dari pabrikan habis itu ada tahun dan bulan pembuatannya serta engine number-nya Anda juga disini dijelaskan dan untuk firing order mesin ini menggunakan 1342 nah untuk informasi mesin ini menggunakan tipe engine Mahindra MDI 2700 R2 4 silinder lanjut guys untuk membuka kabin depan kita perlu membuka tarikan yang berwarna merah seperti ini tarikannya berada di sisi kanan dan sisi kiri harus dibuka secara bersamaan ini pure filter nah ini pompa tangannya apabila engine nya masuk angin kita bisa pompa dari sini dan tekan-tekan untuk mengeluarkan anginnya dan dibuka selang output yang dari filter untuk membebaskan angin yang terjebak di dalam filter nah disini guys untuk traktor Mahindra 4025 sudah dilengkapi dengan solenoid cut off nah untuk pematikan engine nya jadi sudah bisa dari kunci kontak ini guys nah disini reservoir disini untuk mengisi air radiator nah untuk pembuangan oli nya berada di bawah dari karter atau oil sum machine ini oil filter nya ini filter hidrolik untuk menyaring yang oli hidrolik ke sistem hidrolik nya lanjut ke bagian belakang guys ini pot 2 pot ini digunakan untuk attachment dam nah yang ini untuk PTO power teko untuk mengisi oli hidrolik dan oli transmisi berada di bagian atas atau tepatnya di bawah jok operator ini adalah untuk lubang pembuangannya ada di bawah transmisi tepatnya ini sub 4 wheel drive nya lanjut kita naik di atas unit guys Nah di sebelah kiri operator kita bisa injaknya ya yang saya injak ini kopling ini gigi low high kedepan low kebelakang high kemudian ini untuk perpindahan giginya ada satu dua tiga empat dan mundur di sebelah kaki kanan ada brick nah nah brick ini bisa kita setting secara bersamaan ataupun ke brick sebelah juga bisa kita lepas kaitannya saja jadi kalau kita lepas kita bisa mainkan untuk brick sebelah kiri dan kanannya parking brick masih berada di posisi sebelah kanan juga apabila kita turunkan parking brick akan rilis dan apabila kita tarik ke atas parking brick akan berfungsi nah ini untuk draft kontrol sama posisi untuk mengatur kedalaman attachment bajak tripoin lingkiknya di sisi sebelah kiri ada handle PTO atau power take off handle ini apabila kita tarik ke belakang maka PTO akan berputar apabila kita kembalikan ke posisi awal PTO akan memutus putaran di sisi depan PTO ada handle four wheel drive untuk mengatur 4WD nya display monitor indikator oil transmisi water level indikator 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 air cleaner buntu atau tidak baterai cat indikator bulan temperatur RPM meter indikator digital hour counter ini engine low oil pressure fuel level meter heater indikator heater indikator lamp indikator dan parking brick saatnya kita melakukan ground test unit sebelum melakukan ground test unit pastikan untuk di cek level kecil oli air radiator dan cek secara visual kondisi unit dan pastikan handle handle untuk perpindahan gigi di kecil. di klub kecil selamat menikmati 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 selamat menikmati